Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya saat ini berada di Blitar di kandangnya artis besar teman-teman ya ampun yang menyebut artis dan artis soalnya kebanyakan babat teman-teman ya Allah kenapa babat tepon saya ini lewat dulu saya kita yang tepon Pak RT di coper loh selamat dulu dong sehat Alhamdulillah ini kuru-kuru lemuh-lemuh apa sukses-sukses amin kabeh amin kabeh juga ya Pak RT makin tua makin kondang makin tua makin kondang yang sudah kenal Pak RT ya Alhamdulillah julurnya semakin banyak ya ketambahan sobat ngarit juga ya luar biasa sekali tiap hari berarti tetap ngarit sampai ya panggah lo mau soal pengerang ngarit berpikir uang artis kok ngarit ngarit mungkin ya teman-teman aku ngetah diombor doi motasadu siang isu mbabat babat tepon awan yang ini ngombor awan ngombor terus adus sarapan supercom tenth nyela看 banget Pak RT luar biasa sekali ya pokoknya bener-bener luar biasa menurut saya luar biasa karena beliau itu perkembangannya itu aku biasa ini kok berancah teman ini jagangan kabel ini jagangan kabel ini cocok di tol luar biasa sekali gini loh singeternya langsung ngaku tenang oke teman-teman ya pokoknya kalau teman-teman minat kabelnya pak RT sendiri yang antar meskipun yang beliau orang Lampung percobaan masih yang beliau orang Lampung singeternya oke siap biasanya kan gak ada ekspedisi tapi aku enggak kalau tukunnya ngain aku singeternya aku dewi sangat ini luar biasa ini bener-bener oke beli 20 ekor aku tak kirim aja Mas Iyun waaah enak loh langsung ditemenin sama sobat ngarit ya teman-teman ya aku dengerin 20 ekor langsung diantar sama pak RT dan Mas Iyun iya 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 tenan walaupun kuih yang ditukung apa apa dos kacang iya orang iya dagangannya yang kayaknya loh dos kacang yang dagangannya disini kirain sampean bisa menyediakan segala jenis kambing iya iya cuma cuma kalau yang nganter saya sendiri itu khusus khusus pe ya teman-teman ya ini kan saya datang kesini sekitar satu tahun kurang lebih ya teman-teman ya ini udah ada perkembangan lagi di kandangnya pak RT ada kandang baru ini kapasitas ada berapa ekor pak RT ah sekitar kalau ekornya satu kalau ekornya dua masuk on the spot anu bener-bener ya satu dong oke siap-siap pak RT ini kandangnya seperti biasa kandangnya pak RT juga luar biasa tetap masih yang bakoh seperti dulu ya teman-teman ya dan bener-bener juga menjaga kualitas ya sama ya pak RT sama yang sebelah sana atau beda bukan beda beda ya beda kalau ini bako kalau yang sana sana itu biasa oke seperti biasa kalau pak RT juga selalu menyediakan kambing etawa maupun juga kambing jawa ataupun segala jenis kambing ya teman-teman ya nah ini yang akan kita ulas itu adalah kandangnya pak RT yang selalu bako juga kambing saizine pokoknya kandang saizine ya teman-teman Pak RT iya ini kita mulai dari kambingnya dulu atau kandangnya dulu sembarang mis pen sembarang ya oke ini berapa meter ini pak RT untuk kandangnya ini sembilan meter yang ini 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 sembilan meter sembilan meter ini nge-pumpret ngodele plek jiplek kodo ini kira-kira berapa dari masang dari nol iya umpak dndw ya sekitar 35an 35 ya 35 juta pokoknya enggak ada yang dikurangin ya dari baut-baut sampai dari semua ya oke temen-temen tinggal masang lampunya aja atau udah ada lampunya dari saya komplit tapi jatah kabel ke meteran-meteran yoyo meteran kio ke cop itu cuman lima meter meter ya kalau ada ngambilnya setrom 100 meter kita cuma ninsal disini oke siap 35 udah sama atap ya masukin kambing lah intinya ya 35 udah sama ukuran kirim juga udah udah ya oke 35 juta untuk ukuran sembilan meter sembilan kali berapa nih Pak RT sembilan kali dua sembilan kali dua ya teman-teman ya sembilan kali dua oke itu kandangnya nanti kalau minat langsung langsung Jafri nomor telepon tetap di bawah ya siap nanti nomor admin ya Pak RT saya tulis di bawah ya mozo artis nggak punya admin yora oke kita lanjut lagi Pak RT sekarang isinya ya berapa ini berapa tahun Pak RT kamu ini sekitar dua setengah sekitar dua setengah tahun ya berarti ini serampas rambut di belakang dagunya juga udah tebal banget lagi sangking berancaya kita nggak berani ngeluarin loh temen-temen ya kita bisa lihat untuk tb-tb tb-tb kurang lebih satu meter meter oke wah ini kambingnya juga semok banget teman-teman gemuk banget loh ya gua halal-hala geloknya coba kalau ini sampai buka harga berapa pertif mana yang ini nih 2525 juta ya sudah sama kos kiri ya yang saya nanti jangan terbaik ya oke ya teman-teman ya 25 juta tb-tb satu meter up untuk usia dua tahun setengah masih berancai pol ya teman-teman ya masih sama walah pokoknya luar biasa ini buat ngawin dan walaupun badannya segemuk ini tapi saya rusak ya Pak Insya Allah padahal sampe nolah wah lagi sedih nopeng 4 sekurang loh sedih nopeng 4 sekurang nih ya percaya penipitakoni tidak jelas ini ya ini benar-benar rusak sekali oke yang ini 25 juta kalau yang ini ini kembar atau gimana Pak RT kok ini sudah ya oh satu induk ya satu induk satu bapak usia berapa bulan ini Pak RT kayaknya masih ini Doro ya ini Doro Doro siap kawin teman-teman kita bisa lihat nah nggak apa-apa masuk biar lebih jelas ini TP ada sekitar 80-an Pak RT ya kurang lebih kurang lebih ya kurang lebih untuk TP sekitar 80-an teman-teman ya telinganya tebel ini telinganya tebel ya kita lihat reading lapeng kalau kontes kelas belum Oke ini masih kelas Brady ya untuk pola warnanya ini dijual per ekor atau langsung dua ekor paket paket ya berapa kalau pakai 25 paket 25 ya dua ekor ini 25 juta Iya Oke siap kalau ambil milih satu milih satu lima belah Oke kalau saat per ekornya 15 kalau dua ekor 25 bonus kawin nggak kira-kira Hai Sanjalu E Sanjalu Eo Jadi mau dikawetnya mateng mana legelem ngeternirinnya dikawetnya 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 jadi 252 ekor bonus kawin sampai nanti sudah beranakpun kalau dibawa ke sini gratis kawin sama pejantannya Pak RT ya Oke ya kita lanjut lagi teman-teman sebelah sini ini kok tiga ekor juga ini satu indukan atau gimana ini nganu dua induk dua induk ya dua induk siap ini juga Doro ya Doro semua Doro semua siap kawin semua TV sekitar 80 kurang lebih apa ya telinganya kelewer-kelewer bagus-bagus dan kambingnya juga semok-semok ini kelihatan banget rawat sekali walaupun Pak RT sibuk konten tapi ini kambingnya terawat semua ya teman-teman ya Oke kalau ini per ekornya berapa Pak RT kalau ini paket-paket Oh paket itu paket juga Oke paketan ini berapa tiga ekor ini 253 25 Oh ya mantap ini kalau ini tiga ekor 25 juta ya teman-teman ya bonus kawin juga sak jalukmu pokoknya teman-teman ya Oke udah jelas ya ini bagus-bagus-bagus untuk telinganya juga saya lihat ini tebal-tebal ya jelas ya Nah kita lanjut lagi Pak RT ini ada lagi dua ekor juga ini juga paket ya ini paket tapi jangan kenapa karena kurang bagus ya kalau saya bilang kurang bagus kurang bagus ya 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 kalau beding tapi ya tapi tapi ya tidak kalau ini tetap masih kelas beding ekonomis ya teman-teman ya oke ini juga Doro siap kawin itu saya gunjolok susu Pak RT ya tapi walaupun pelaket beding ekonomis menurut saya ini juga udah bagus kok ya seringnya juga udah kelihatan tebel ya kalau ini berapa Pak untuk dua ekor ini dua ekor ini buku nendak ngerti lepain leasing jadar di masalah sing tapali sing jelas iya Oke kalau yang ini beding ekonomis aku Jafri aja ya temen-temen ya itu diomong Pak RT branding ekonomis tapi menurut saya ini udah bagus ya karena saya juga kan kelas ekonomis jadi menurut saya itu dengan kelas ekonomis itu udah bagus dua ekor itu atau mungkin anak kandangnya tahu nah kalau ini ini kok ketelinganya bagus-bagus ini Pak RT ini tiga ekor nih ya Doro siap kawin juga ya tiga ekor tiga ekor ini ini paketan juga ini paketan tebel-tebel Pak RT ini gagungnya tebel banget teman-teman nah ini paket berapa ini tiga ekor ini ini yang ini lepain yang jantan ini jantan ini jantan ini 10 Oh ini 10 juta yang jantan ini 10 ini full gudeng ya Oh gudeng kalau yang ini betina betina ekor ini betina ya Nah ini ini paketan jantan 12 betina usia sekitar delapan bulanan kurang lebih ya kalau ini menurut saya delapan bulanan coba kalau ini berapa Pak RT ini 25 25 ya teman-teman ya jantan 12 betina menurut saya ini speknya udah masuk ke braiding terus ya Oke telinganya lebar-lebar dan panjang-panjang dagunya juga udah tebal-tebal teman-teman Oke jelas ya jelas banget jadi kalau ini masih kurang jelas teman-teman bisa langsung japri Pak RT untuk keluarin kandang dilihat satu persatu juga bisa Oke Pak RT juga siap Nah kalau ini ini jantan usia berapa bulan ini Pak RT kayaknya masih muda ini loh ada 10 bulan ini lebih 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 satu satu tahun lebih satu tahun ya oke satu tahun lebih untuk keluar berapa ini Pak RT coba cek Oh belum tuh masih sangat muda ya TV ini kayaknya ada sekitar 90-an kurang lebih kurang lebih ya TV kurang lebih 90 ekornya dua sekali itu Pak RT dikeluarkan dikeluarkan nanti ribet jangan nggak usah udah kalau keluarin japri aja nanti biar Pak RT Oh geraknya panik bersengdiri-sengdiri gitu ya oh 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 iya dagu tebet telinga kelewer panjang pola warnanya juga serasi ya tulangan kaki besar-besar bulunya juga rewosnya cantik ya Pak RT ya ya seperti itu kentalonya ompleknya nggak sanglir iya pokoknya no minus coba Pak RT kalau ini berapa buka harga 25 juta Ragonnya isyak monu-monu gitu ya tapi kan jelas sitok teluk selawih lurus selawih teluk selawih dengan sesuai sepen ya teman-teman ya oke orang usah sih larang-larang betul-betul yang bikin agak mahal itu apa Pak ini kalau temen-temen pengen beli itu spek-spek wah ini pasar ya oke harganya lebih murah gitu yang bikin lebih mahal tuh apa ya ngano apa yang nyaran nih belajar sopnya carawang ini ayung ganteng ini mas meani perbedaannya jadi itu intinya buat teman-teman belajar dulu tentang spek Etawa begitu ya teman-teman ya ya karena spek Etawa itu ada yang biasa ada juga yang bagus yang luas intinya pokoknya nah podar ini malah mas teluk gue kalau lurus yang luar kemau kan kaca-kaca itu rono dari keseluruhan spek udah beda dilihat dari spek itu dari dagu pasung sama telinga gitu ya teman-teman ya cetaknya nanti kemudian juga wah itu juga ngaruh ya itu ngaruh ngaruh sekali oke kita lanjut lagi yang kandang lama ya teman-teman ya kandang lama kandang lama ya ya yang kandang lama ini agak miring kalau ini ini jantan ini jantan usia berapa bulan itu Pak Rho? ini sekitar 8 7-8 7-8 tapi telinganya mantep kelewer ya ini bukan anakan yang dulu itu iya yang kecil dulu itu iya yang dulu pernah seliput itu bapak anak nah ini anaknya ini berarti sekitar usia 8 bulan ya 8 bulanan telinga wewer panjang teman-teman oke kalau ini harga berapa Pak Rt ini 10 enggak 10 juta sesuai teman-teman ya cuman minus di pola warna iya teman-teman kita menyilangkan antara induknya atau betinanya yang pola warna ini serasi ini telinga sudah masuk semua oke siap kita lanjut lagi ini kayaknya ada babon anak Pak Rt iya babon anak ini babon anak tapi saya lihat anaknya lumayan bagus ya dari tadi pagi ini saya pegangin kaki besar iya kaki besar iya 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 wilet kalau yang ekonomisi kepala nya duh kalau mengikat yang kedua untuk induknya juga cantik nah kapurannya sama ini gede teman-teman banyak ini ya jadi benar-benar ini dijual juga Pak Rt lebabk ini enggak Ben yang dijual anaknya aja iya anaknya begini mau dibuat iya 10 itu siap paling sekitar 1 bulan ya 1 bulan ini 10 juta teman-teman ya, sesuai dengan spek ya ini cara ngompa ini cempe usia 1 bulan seperti ini, teman-teman harus kasih susu murni kalau susu murni, sampai dia tercukupi, dia akan tetap terjaga, malah akan semakin bentuk untuk kepalanya ya wajib susu murni susu induknya iya, maksudnya murni masih uduk nek induk eh, penting susu kambing murni lho pak ibu yang uduk ada susu neran kita lanjut lagi oke, kita lanjut, ini ada indukan jumbo pak ini jumbo lho ya, untuk telinga itu udah kelihatan panjang apuran itu isu mau itu dulu, sak, wala gudah banget, pak, itu diperang atau gimana itu? udah diperah perah, ya perah teman-teman yang butuh babon susu, saat-saat ya ada sekitar 85, mbak iya iya kalau ini sampai buka harga berapa? yang ini enggak, mbak pengen enggak dijual? enggak, ini nyaduk susunya oh iya, ini buat nyatuk yang iya cempe-cempe oke kita lewati nah, disini seperti biasa karena pak RT selalu menyediakan segala jenis kambing di sini juga ada kambing jawaran ini babon anak coba kok ini anaknya kayak semi lempe tau, mbak? semi dikawin sama ya, tawa anaknya wah lah lah, pantas eksperimen eksperimen enggak apa-apa nanti kayak orang yang selalu eksperimen jerabang jadi untuk jawaran pulmera dikawinkan sama etawa lama-lama nanti disilang-silang-silang akhirnya ketemulah terbentuklah si pe jerabang itu ya teman-teman ya nah, ini salah satunya eksperimennya pak Lura pak RT ini kira mau dijualin nih pak RT? ya, kalau laku ben kalau laku ya kalau cocok coba ini babon anak kira-kira anaknya jantan atau betina? betina betina mau dibuka harga berapa ini pak RT? untuk babon anak ini 4 juta 4 juta babon anak ya teman-teman ya oke enggak sembarang jawarandu karena ini bapaknya etawa jadi buat teman-teman kalau minat ini besok dikawinkan sama etawa pun pasti nanti akan ketemu F1, F2 atau semacamnya ya teman-teman ya di cross selalu di cross pokoknya gitu oke 4 juta babon anak jawarandu milik pak RT kita lanjut lagi disini juga ada babon anak iya iya babon anak babon anak jawarandu ini ya jawarandu ini anaknya jantan atau betina? ini anaknya jantan jantan ya iya oke anaknya jantan ini petinanya kok koknya si menjaluk susu pak RT? eh? enggak mau makan lihat di jalur ini ngalem lihat di dulang itu ben ben iya bener-bener nah kalau ini buka harga berapa pak RT? ini ini jantan ya? iya sama ben sama ini 4 juta ya? iya ini 4 juta babon anak sama eee pak RT langsung yang antar pak RT sendiri atau enggak? ekspedisi ya? kalau ini ekspedisi ben ekspedisi ya? oke sih kalau etawa saya yang antar oke nah ini kok ada etawa guanteng ini pak RT? ini 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 2 sekitar 2,5 sekitar 2,5 iya kurang lebih lah kurang lebih dagunya juga tebal wulah pokoknya memang kalau pejantannya pak RT itu luar biasa ya teman-teman berancah siap ngawin siap banget kalau ini ini tepnya ada berapa pak RT? 1 meter up mungkin 1 meter up ya? 1 meter lah 1 meter ya oke rewasnya juga dapet telinganya kita bisa cek teman-teman ini telinganya lebar ya iya telinga lebar dagu tebal pasung oke ini mau jambulnya kalau dicukur langsung kelihatan pasungnya dia ya iya oke kalau ini sampe buka harga berapa pak RT? ini 30 30 juta ya sesuai ya teman-teman ya 30 juta itu sesuai dengan speknya bodi jumbo ya terus berancah wal-wulan normal tulangan kaki juga besar-besar siap oke udah jelas jelas ya nah disini kok ada cempe-cempe usia sekitar 4 bulanan kurang lebih ini pak RT? iya betina semua ini? betina betina semua ya? iya ini brandingnya sendiri atau dari petani pak RT? dari petani ya? dari petani ya? iya dari petani usia 4 bulanan pola warnanya serasi semua puting normal 2 ya? iya di tempat sampah ini berapa sih pak? per ekornya kalau usia 4 bulanan? gini pen kalau yang disini kan karantina maksudnya tak proses dulu ditotosnya awa'e oh di huyang budino iya iya jadi maksudnya dari petani biasanya itu kan kurang terawat iya nah disini terawat dulu sampai benar-benar pemulihan atau benar-benar kelihatan bagus baru dijual gitu nah nek WSAPI kira-kira per ekornya berapa pak RT? minimal nunggu dia bagus itu berapa bulan? ini toh ini paling sekitar 1-2 bulan 1-2 bulan itu berapa ini kira-kira? berarti kan usia 4 bulan, 6 bulan ya teman-teman ya? iya berapa tuh per ekor? sekitar 7 jutaan 7 jutaan ya teman-teman ya? 7 juta friongkir se Pulau Jawa jadi kalau teman-teman minat dengan usia sekitar 4, 5, atau 6 bulan pengen paketan aja umpoh-moh jantannya 1 betinanya 5 atau berapa pak RT siap ya teman-teman ya? ready juga pasti bisa carikan dan ini juga PE jadi kalau pesannya lebih dari 10 ekor pak RT sendiri yang nganter ya kalau 20 ekor bisa dibantu sama mas Iyun yang nganter ya? siap siap ya? iya dong ini kan PE soalnya oke kita lanjut lagi sebelah sini ini juga sama ya? berarti ini sama ya pak RT ya? iya sama ya? nah ini kan untuk betina betina itu kan harga 7 juta untuk usia 4, 5, atau 6 bulanan ya? kalau sudah bagus semua kan gitu kan berproses di tempat sampelan oke kalau jantan pak RT kan di sini gak ada contohnya untuk jantan atau yang sebelah sana tadi? jantannya? jantannya usia sekitar 8 bulanan sek proses kabel loh pak sek proses kabel ya? sek proses kabel aku like orang kurung layak di tok nih ini mesaknya sini kasihan yang beli benar-benar-benar jadi di freknya corok jantan ya benar-benar bisa ngek temenan baru di keluar jual untuk bareng uang untuk usia sebenarnya rapopo di kongomah di baik pelekutik nah betul paham 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 sekali jantan kurang pinter untuk ngawin gitu ya yang dimaksud pak RT ya jadi buat teman-teman kalau beli di sini paketan umpomo bisa nyebutin pak saya punya modal sekian kira-kira dapat betina berapa jantan berapa gitu ya bisa ya dirembuk sama pak RT beliau ready siap pokoknya langsung DMWA ya oke udah ada lagi gak pak RT jantannya sini belum disebel harganya berapa sama gak sama sana oh iya benar oh beda beda karena ukurannya beda atau gimana beda bukan bahannya juga beda bahannya beda kalau ini pakai 2.10 2.10 kalau sana 3.10 3.10 ya dan tiang kalau ini 10.10 kalau sana 15.50 oh iya lebih besar sana 35 dengan spek yang seperti itu kalau yang ini pak RT kira-kira ini sama ukurannya maksudnya 9 meteran juga ini 12 meter 12 meter 12 meter untuk sokonya tadi berapa 12 ya 12.5 oh 10.10 10.10 terus untuk lebar dari paletnya ini hanya mana ini itu berapa 2.10 2.10 berapa pak RT untuk ukuran 12 meter 12 x 2 berapa sudah siap sama lampu semua ya atap juga pokoknya siap 2.10 2.10 kali 12 sudah mas 25.30 nah 30 30 oke sudah seperti ini 12 meter 12 meter panjang 30 juta untuk ukuran 12 x 2 ya teman-teman ya untuk sokonya juga 10 x 10 ya oke siap sudah jelas ya jelas ya pokoknya buat teman-teman yang minat kami juga bisa langsung DM pak RT di screenshot mau yang mana nanti beliau juga keluarkan untuk tunjukkan spek untuk tunjukkan spek lebih rincinya lagi ya oke konten kan cuman gp benroh benroh oh telpon betul sekali oke selalu diangkat kalau orang telpon ya siap siap harus admin yang ya oke gitu aja teman-teman terima kasih banyak Pak RT semoga semoga amin amin semakin sukses gak boleh sombong ya gue lah oh rapen pengen apis panggah ngarit di sini kompongnya leh isu subuh mari subuh gue ngarit misalnya tegal ya alhamdulillah misalnya ngarit ben aku kan nyewa nyewa sawah terus tak tanduri pakcong ya betul oke ya oke udah jelas ayo bekerja teras usaha takkan menghantri hasil ya ha 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 tapi dia telah ngerti anak iya gantuk oke siap-siap ya oke gitu aja teman-teman terima kasih Pak RT siap-siap jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita bye-bye